Intro Kabar kurang menyenangkan datang dari artis Jaskia Adyameka. Anak keduanya kalamadali Bramantio terjatuh dan terbentur ujung bagian kursi, sehingga mengalami luka benjol dan lembam Jumat dini hari lalu. Awalnya istri Hanung Bramantio ini tak menganggap serius insiden terjatuhnya sang anak. Namun ia benar-benar tak menyangka bila pagi harinya kalam mengalami demam tinggi hingga 38,5 Celcius. Khawatir terjadi sesuatu kalapun langsung dibawa ke instalasi gawat darurat. Tim dokter yang menangani langsung meminta waktu observasi kesehatan kalah. Selama 3x24 jam lantaran khawatir benjolan di kepala sang anak menimbulkan imba serius untuk kesehatannya. Oh kalah, kalah sempat jatuh. Gak tau emang itu satu-satunya anakku yang kerjanya jatuh mulu, remnya belum mulu karena emang anaknya gak bisa diem ya gitu. Jadi kemarin setengah satu pagi belum mau tidur, sedangkan aku udah mau tidur gitu kan, mbaknya juga udah istirahat. Akhirnya ada papa ku dateng, pak titip kalah dong, udah. Cuman papa juga ketiduran, nah dia mengeksplore tuh, dia manjat kursi, dia naik ke box adeknya. Pas manjat ke box adeknya, jatuh terus kena meja gitu, ujung meja di samping box tuh agak tajam gitu kan. Akhirnya bagian kepala sininya benjol, terus ada lukanya gitu, memar gitu dan agak berdarah. Iya biasa aku pikir, udah lah benjol biasa, kasih obat, kasih yang ngedinginin gitu kan biar kempes, selesai. Tapi pagi-paginya jam 7 pagi aku angkat, panas tinggi, aku ukur wah udah 38,5 ke atas gitu kan, kayak hampir 39. Aku pikir, nih tadinya sehat aja, jadi aku sempet panik sama Mas Hanung bahwa takutnya demamnya karena benturan, tegang banget sih gitu kan. Yaudah buru-buru, apa namanya, buru-buru bawa ke UGD setelah tanya dokternya, gimana kondisi anaknya loyo sih. Jadi seharian tuh lemas banget, aku udah kasih obat penurunan panas, masih panas bawa ke UGD. Oke, di UGD akhirnya dokter bilang kita observasi aja dulu 3x24 jam, kalau anaknya sampai muntah, kejang, saking panasnya, baru kita CT scan. Tapi kalau enggak ya semoga kita berdoa ini demam karena hal yang lain. Akhirnya di hari kedua, kemarin lusa, demamnya turun, terus seluruh badannya keluar merah-merah. Jadi alhamdulillah ternyata demamnya bukan karena benturan, insya Allah semoga, tapi karena, gak tau juga sih sebenarnya, tapi emang dia biasanya kalau habis demam badannya keluar merah-merah. Jadi yang gak tau apapun itu yang jelas sekarang dibilang mau belajar jadi ngawasin anak penuh, kita udah ngawasin anak penuh juga. Ya cuman yang namanya anak kecil pasti ada-ada masa-masa kita orang tua kecolongan gitu ya. Sekarang gimana aku bisa minimalisir supaya gak terjadi lagi. Sekarang ngajarin, gak boleh kursi dinaikin, gak boleh ini gitu. Tapi kemarin udah kejedot lagi dia turun prosotan, turun prosotan gayanya gaya bebas gitu ya, kejedot lagi, nangis lagi. Cuman ya gak separah yang aku ampe posting di Instagram itu yang bikin tegang banget sih. Tak bisa disembunyikan Zazkia, jatuhnya kalah dari bangku semula ia sembunyikan, lantaran takut sang suami marah besar. Namun pada akhirnya ia tak bisa berbohong, sehingga sempat membuat Hanung marah dan menyalahkan seisi keluarga. Aku, Mas Hanung gak di rumah dan aku gak cerita ke Mas Hanung karena aku pikir benjol biasa. Cuman paginya pas panas tinggi aku bilang, bih panas tinggi kenapa kemarin sehat aja? Semalam jatuh sih, wah langsung Mas Hanung tuh gak bisa denger anaknya jatuh, anaknya benjol, anaknya luka dikit. Heboh langsung aku bilang, jangan marahin orang rumah karena kita udah memberikan perhatian full. Ini anaknya aja setengah satu pagi masih bangun dan dikasih tau susah gitu. Tapi gak bisa dia tetap marah-marah, dia pokoknya menyalahkan semua, pokoknya anaknya kenapa-napa orang-orang tuh pasti kena kerasa marahnya, hebohnya tuh berasa gitu. Hingga hari minggu kemarin kondisi kalah sudah jauh membaik. Ia pun berharap demam tinggi nyaris 40 derajat yang dialami anaknya bukanlah lantaran kepalanya terbentur. Walau kepanikan sudah bisa mereka lalui, Zazkia tetap mengambil banyak hikmah dari kejadian ini. Kini ia semakin protektif terhadap anak. Begitupun keadaan seisi rumah dibuat seaman mungkin agar bisa menghindari insiden serupa di kemudian hari. Malum itu menangis membangunkan satu rumah gitu, jadi dia biasanya kalau jatuh nangis, aku tawarin mau makan gak langsung berhenti nangisnya. Tapi yang kemarin itu nangis yang benar-benar ngebangunin satu rumah, kita sampai panik nih kok nangisnya heboh banget. Jadi memang agak heboh sakitnya pas yang malam-malam. Dibilang tadi udah nambahin benjol lagi kemarin, cuman sekarang dia udah tau manfaatnya adalah hikmahnya adalah dia jadi tau bahwa naik kursi itu bahaya dan dia bisa jatuh kayak kemarin. Dia udah gak mau naik kursi, dia tiap lihat kursi, aku gak mau naik ntar jatuh. Jadi ya kadang-kadang harus kepentok sendiri, dia baru tau gitu kan. Trauma sih, gak sih aku masih, aku selalu berdoa sama Allah, Alhamdulillah masih dilindungin. Jadi biarpun jatuh kemarin, Alhamdulillah walaupun jatuh gitu gak sampai yang parah, jadi tetap ambil hikmahnya aja. Sekarang jadi apa ya, ya menghindari kayak gini loh kursi-kursi atau enggak lemari-lemari yang ujungnya tajam. Sekarang aku udah kasih selotip, kasih kayak busa-busa, jadi lebih hati-hati kesana sih. Terima kasih telah menonton!